Intro Razia tim Satgas Madagoraya menyasar jalur pegunungan di wilayah Parigi Motong Warga Bungku Selatan merasakan manfaat bantuan perahu fiber dan rumah bagi warga kurang lampu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Sulawah setengah hari ini kembali menjumpai Anda dalam edisi Kamis 25 November 2021 Selain topik utama yang baru saja Anda saksikan tadi Kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya Bersama saya Arya Tanju Dan saya Dian Merdekawati Inilah Sulawah setengah hari ini selengkapnya Intro Saudara kita jelang informasi pertama dari segmen aktualita berikut ini Saudara antisipasi adanya simpatisan yang akan berupaya memberikan bantuan kepada DPO Teroris Poso Oleh personil TNI Polri Satgas Madagoraya Madagoraya maksud kami Melakukan pemeriksaan di jalur menuju pegunungan Dusun 5 Desa Tanah Lanto, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong Saudara ratusan warga Kabupaten Tojo Una-Una Antusias mengikuti vaksinasi masal karena disediakan paket hadiah Diundi berupa kulkas, kipas angin, kompor gas, dan door price lainnya berupa sembako tanpa diundi Saudara ratusan warga Kabupaten Parigi Motong Yang sebelumnya terkena dampak COVID-19 Telah diberikan dan menerima cadangan beras pemerintah atau CBP Yang diharapkan bermanfaat serta dapat mengurangi beban warga Sementara itu saudara, pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terus mengguncarkan bantuan perahu fiber dan rumah 50 juta bagi warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Bungku Selatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Menggelar peringatan Hari Ikan Nasional atau Harkanas ke-8 Saudara hari ini, Kamis 25 November 2021 adalah Hari Guru Nasional Peringatan Hari Guru Nasional merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada para tenaga pendidik Lalu bagaimana harapan para guru, khususnya para guru yang ada di daerah terpencil? Dan pemirsa saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu guru yang mengajar di daerah terpencil Yang ada di wilayah Kabupaten Sigi Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Sarvan Benar, Bapak Sarvan merupakan guru SDN UVELOPI SMP Negeri 1 Atap 23 Sigi Selamat sore Pak Sarvan Halo, Pak Sarvan bisa mendengarkan suara kami Pak Sarvan dari Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah Pak Sarvan Halo, selamat sore Pak Sarvan Apakah bisa mendengar suara kami? Ya, pemirsa kita coba untuk terus terhubung kembali Ya, terhubung dengan Pak Sarvan Namun sambil mengecek kembali Jaringan dari lokasi tempat Pak Sarvan berada saat ini Kami akan kembali pemirsa namun setelah jeda pariwara berikut ini Baik, Permisa kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan Sulawesi tengah hari ini Dan kami juga mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November hari ini Informasi kami lanjutkan kembali dalam segmen Aktualita Buah wilayah semakin baik Diperlukan rencana detil tata ruang atau RDTR Yang harus disurvei terlebih dahulu oleh dinas, PUPR dan instansi terkait Baik, pemirsa seperti yang kami janjikan tadi Bahwa kami akan bergincang dengan salah satu guru Yang kesehariannya mengajar di salah satu sekolah di daerah terpencil Masih dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tentunya Dian, kita akan saat ini sudah terhubung dengan Bapak Sarvan Guru SDN UV LOPI SMP Negeri 1 Atap 23 Sigi Bapak Sarvan, selamat sore Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, Pak Sarvan bisa mendengarkan suara kami dengan baik Begitu dari Studio 1 TV Rizual Setengah Ya, alhamdulillah kalau Ya, rupanya justru kita yang tidak mendengarkan suaranya Pak Sarvan Iya, sekarang kita yang tidak mendengar suara Pak Sarvan Baik, sebelumnya Pak Sarvan, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Sarvan, halo Ya, halo Ya, halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Sarvan, maaf saya hanya bisa membaca gerakan mulut Pak Sarvan Tapi saya tidak bisa mendengarkan suara beliau Pak Sarvan Baik, kita sambil memastikan ini perbaikan audio mungkin begitu Karena kami pun juga tidak mendengarkan suara Pak Sarvan Iya, bagaimana kabar Pak Sarvan hari ini Pak? Iya, semuanya kabarnya sehat-sehat Baik, baik Pak Sarvan, sebelumnya kami ucapkan selamat hari Guru Pak Sarvan Ya, terima kasih untuk buat guru di seluruh Indonesia Ya, baik Baik, saat ini saya melihat lokasi Pak Sarvan ada di Desa Sunju, Kabupaten Sigi Ini di rumah pribadi atau lagi di rumah pribadi begitu? Di rumah, di lokasi Desa Sunju, di Kecamatan Marawola Barat Eh, di Kecamatan Marawola Baik, untuk sekolah yang selalu Pak Sarvan datangi untuk mengajar ini Jarak tempuhnya berapa lama Pak? Setiap hari? Kalau naik motor ya, ke jalan-jalan Ya, kalau naik motor tempuh sampai kurang lebih 2 jam Oh iya 2 jam Jadi setiap hari Pak Sarvan naik motor ya ke sekolah? Iya, Alhamdulillah, kalau sehat Alhamdulillah Baik Seperti itu Baik, Pak Sarvan tentunya melalui kesempatan kali ini, Dian Dan juga di hari Guru Nasional ini Tentunya kita ingin mendengarkan sedikit juga cerita Dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para guru Terutama mereka yang memang mengajar di daerah terpencil Betul sekali, Arya Nah, Pak Sarvan sendiri sudah berapa lama Pak Sarvan menjadi guru Di sekolah daerah terpencil ini? Di SMP Negeri Satu Atap 23 Sigi? Ya, saya sendiri SK saya itu di tahun 2005 Sementara kuliah waktu itu untuk mengambil D2 Karena memang kita harus mengajar dulu Kalau itu kemudian sampai hari ini pun saya masih ditekat di SDN UW LOP Kemudian nanti di tahun 2015 baru ada yang namanya masuk SMP Jadi sekarang sekolah saya itu di Kecamatan Maromba Barat Khususnya di SDN UW LOP sendiri Sudah dibangun juga SMP Satu Atap Negeri 23 Sigi Sampai hari ini Untungannya berarti 17 tahun, Pak Wah, waktu yang cukup lama Pak Sarvan ya Bagaimana suka duka yang Pak Sarvan hadapi di dalam waktu selama itu, Pak? Kalau suka duka sih banyak Sudah sudah-sudah bercampur Pertama Pertama tahun 2005 itu masih jalan kaki Sampai di tahun 2008 2008 itu sudah bisa masuk motor Oke Untuk guru masih sedang mati, masih ojeknya itu Waktu yang betul-betul yang profesional Yang profesional yang masuk ke sana Baik, Pak Sarvan Pak Sarvan sendiri Posisinya sebagai guru di situ Guru mengajar satu mata pelajaran saja Atau memegang satu kelas? Seperti apa? Kalau kita di SD itu Kita ugan puas, Pak Jadi guru umum Kecuali yang guru mata pelajaran itu Cuma guru agama Guru penja sama matematika Untuk kelas tinggi Baik Pak Sarvan tentunya menjadi pengajar di salah satu sekolah di daerah terpencil ini punya tantangan dan juga cerita tersendiri Betul Apa yang menjadi tantangan dan juga sedikit menyulitkan bagi seorang Pak Sarvan ketika harus setiap hari mengajar di sekolah yang berada di daerah terpencil? Ya, kalau untuk tantangan saya sendiri Kalau untuk perjalanan saya rasa Apa ya Sudah terbiata Jadi sudah dianggap Ya kita jalani saja Kemudian kalau untuk tantangku Kalau untuk tantangan lain Buat saya itu siswa-siswanya kami itu Di atas Memang sangat-sangat apa ya Dibanding dengan siswa yang ada di perkotaan Tantangan banget Kalau kita mau mengajar di daerah terpencil itu Iya, iya, iya Perbedaannya apa Pak? Kira-kira perbedaan karakter atau Jadi tentunya Buat Bisa membaca saja Yang penting sudah anak-anak kami sudah bisa membaca Menulis dan menghitung itu Itu sudah sangat luar biasa buat kami Iya Pak Sarvan, apa yang menjadi semangat Pak Sarvan hingga hari ini Pak Sarvan masih mau terus mengajar anak-anak di desa terpencil ini Pak? Kenapa? Apa yang menjadi semangat Pak Sarvan untuk mau terus memberikan diri Mengedukasi anak-anak yang ada di desa terpencil ini? Kalau hobi memang buat anak-anak juga Iya, itu tentunya pastinya satu Kemudian Apa ya, kalau semangat kita buat anak-anak Penggilan sebagai guru ya? Buat mencerdaskan anak bangsa saja Itu seperti itu Mencerdaskan kehidupan bangsa, betul Ada semangat di dalamnya untuk ikut merangkul adik-adik Ataupun juga anak-anak yang ada di daerah terpencil tentunya Pak Sarvan ya Pak Sarvan, di hari yang spesial hari ini Ini adalah hari Anda dan hari para guru semuanya Secara nasional kita memperingati hari guru nasional ini Sebagai bentuk apresiasi terhadap para pendidik Yang telah mendidikasikan dirinya Untuk kecerdasan dan juga mencerdaskan bangsa kita Pak Sarvan, di hari yang spesial ini apa? Harapan dari Pak Sarvan Mewakili para pengajar atau para pendidik Khususnya para guru-guru yang Mendedikasikan dirinya pada sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil Apa harapan Pak Sarvan? Terima kasih Kalau untuk harapan ini Pertama harapan saya Perhatian pemerintah dulu Agar memperhatikan kesejahteraan guru-guru Yang ada di daerah Khususnya daerah terpencil Kemudian Harapan pemerintah dalam hal ini Pemerintah daerah Agar dapat memperhatikan akses jalan kami lah Menuju di tempat Tempat yang khususnya di daerah terpencil Bukan cuma di Maraulah Barat Di kecamatan-kecamatan lain juga Apalagi di Kabupaten Sigi sendiri Kemudian yang terakhir harapannya Bisa diangkat menjadi tenaga Apa? Aperat kursi pendegara lah ASN Baik Pak Sarvan Itu adalah harapan yang diungkapkan oleh Pak Sarvan Termasuk ingin diangkat Begitu menjadi ASN Baik Pak Sarvan Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Untuk bersama kami disini Pak Sarvan menjadi salah satu tenaga pengajar Yang mendedikasikan dirinya di SDN Uvelopi ya Iya Uvelopi Betul Kemudian juga sampai saat ini masih terus konsisten Menjaga semangat itu Semangat terus Bapak Sehat terus Pak Sarvan Dan salam hangat untuk teman-teman guru Yang mengajar di daerah terpencil sana Selamat hari guru nasional Pak Sarvan Terima kasih Tidur Baik terima kasih Terima kasih Pak Sarvan Dan tentunya juga melalui kesempatan ini juga Selamat hari guru nasional juga buat rekan saya Dian Begitu ya sebagai pengajar juga Baik pemirsa kami Tuntaskan untuk zoom kami dengan Pak Sarvan Ini yang sudah memberikan sedikit tesimoninya Dan juga harapannya terkait sebagai guru Yang saat ini berada di Atau memberikan ilmunya Mendedikasikan dirinya di daerah terpencil Dan kita akan lanjutkan Sulawesi Tengah hari ini Dalam segmen advertorial berikut ini Saudara pembahasan rancangan peraturan daerah Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palu Tahun 2022 Memasuki tahap jawaban wali kota Atas pandangan umum fraksi Pemirsa informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan Namun setelah jeda pariwara berikut ini Kami segera kembali Bapak Ibu Saudara Saudara Saat ini semua wajib pakai masker Saudara terima kasih Anda masih menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini Seperti biasa kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami Dalam aspirasi masyarakat Berikut segmen aspirasi masyarakat Baik tentunya dalam segmen aspirasi masyarakat ini Kami buka line telepon akan tertera di layar TV Anda Silahkan Anda masuk ke line telepon 0451 452414 Dan juga 089515631333 Dan sambil menantikan telepon pemirsa Dian tentunya kita akan terus Mencoba untuk kembali mengingatkan Atau menyampaikan kembali beberapa item Informasi yang sudah kita sampaikan di awal tadi Dan sekali lagi masih dalam rangka Memperingati Hari Guru Nasional Hari ini yang jatuh pada tanggal 25 November 2021 Tadi kita juga sudah sedikit berbincang Begitu dengan Pak Sarvan Salah satu guru yang mendedikasikan dirinya Di salah satu sekolah di daerah terpencil Betul sekali Dian sendiri rekan saya menjadi salah satu guru juga Apa yang menjadi harapan dari Dian juga Di Hari Guru Nasionalnya Dian? Iya benar sekali Kalau mengingat ada istilah yang disebut Pahlawan tanpa tanda jasa Itu rasanya memang sangat cocok Atau memang pantas diberikan bagi seorang guru Karena dari seorang gurulah Kemudian akan hadir Lahirlah Generasi-generasi yang kemudian akan membangun Indonesia ini Dan tentunya ada apresiasi juga yang harus diberikan kepada para guru Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Sarvan Ini menjadi suara dari para guru-guru lainnya Yang belum diangkat Seperti Pak Sarvan tadi berharap sekali Bahwa dia nantinya akan diangkat menjadi ASN Sementara dia sendiri juga sudah mendedikasikan dirinya Ini sudah 17 tahun Dari lokasi rumahnya yang ada di Desa Sunju Menuju ke Uwe Lopi Ini satu atap 23 di Sigi Ini cukup katanya kalau mengendarai sepeda motor Menempuh waktu kurang lebih 2 jam lebih Bagaimana kalau sananya jalan kaki Apalagi kalau kondisinya sedang hujan ya Seperti akhir-akhir saat ini Karena tadi juga kita sempat lihat tayangannya Memang lokasinya daerah terpencil Dan tentunya juga ases untuk menuju Masuk ke dalam itu juga kayaknya hanya bisa dijangka oleh kendaraan roda 2 Betul, tentunya kalau bukan didorong oleh semangat Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya Panggilan sebagai seorang guru Tentunya Pak Sarvan tidak akan Bisa bertahan sampai saat ini Bertahan sampai saat ini Ada niat tulus dan ikhlas dari hati Pak Sarvan Dan juga Pak Sarvan-Sarvan lainnya Para guru-guru lainnya yang juga sampai saat ini Masih konsisten untuk menjaga semangat itu Untuk mengedukasi para generasi-generasi kita Untuk mencerdaskan generasi bangsa tentunya Di daerah-daerah terpencil khususnya Baik, kami buka lain telepon di 0451 452414 Dan 0895 15631 333 Dian ada beberapa informasi menarik Dian Betul sekali Di awal kebersamaan kita tadi Ya, diantaranya ada Razia Tim Satgas Madagoraya Menyasar jalur pembunungan di Parigi Mautong Nah ini memang untuk mengantisipasi Adanya simpatisan Yang berupaya untuk memberikan Atau memberikan bantuan Kepada DPO Teroris Poso Jadi ini personal TNI Polri Satgas Madagoraya Melakukan pemeriksaan di beberapa jalur utama Menuju Pegunangan Dusun 5 di Tanah Lanto ini Untuk menyisir begitu Jangan sampai ada partisipan yang mencoba untuk Membackup mereka Karena saat ini posisi mereka juga sedang terdesak Betul, semakin terdesak ya Arya ya Jadi yang di Razia ini memang juga adalah warga-warga setempat Begitu dipastikan Jangan sampai mereka menjadi Simpatisan ya Dari kelompok DPO ini Baik Setelah itu juga ada informasi Yang lainnya ada Mengenai warga yang membludak Mengikuti vaksinasi massal Karena ada hadiah door price-nya ya Ini menarik sekali Sepertinya sebagian warga Atau juga masyarakat Nanti dipancing dengan hadiah door price Baru mau melakukan vaksinasi Dan hadiahnya juga tidak tangguh-tanggu ya Cukup besar begitu ya Cukup besar, iya Ada kompor gas dan juga sembako Tanpa diundi bahkan Tanpa diundi Ini sepertinya menjadi salah satu strategi juga Untuk menarik perhatian warga Atau masyarakat untuk ikut vaksin ya Mungkin saja mereka di luar sana juga masih takut Ataupun juga masih malas Tapi kalau ada pancingan hadiah Sesuatu yang gratis ini Kayaknya berbono-bono untuk datang Benar Vaksinasi ini diinisiasi oleh Mapolsek Ampanakota Untuk mendukung program pemerintah Dalam menekan angka COVID-19 Dan juga meningkatkan pencapaian vaksinasi ya Betul sekali Baik kita terima dulu penelpon Dian Terputus Ya silahkan Anda kembali membuka Masuk ke line telepon kami di 0451 4524 14 Dan 0895 1563 1333 Kita juga sebenarnya menantikan telepon dari Mungkin saja ada tenaga pengajar Guru yang saat ini sedang menyaksikan TV Resolah Setengah Bisa masuk ke sini karena ini menjadi hari spesial untuk para guru Benar sekali Iya Kita terhubung Oke ada telepon Halo selamat Waalaikumsalam 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 Imam dari Donggalan Kodi Bapak Imam Iya Di Donggalan Kodi Baik Pak Imam Apa yang ingin disampaikan Pak Imam Kita disini ini di wilayah Donggalan Kodi Kekurangan tempat pembuang sampah Nah takutnya kita ini menyongsong Adipura Masyarakat itu Minggu-minggu ini sembarang buang sampah Itu barangkali masukkan kami Kiranya barangkali perlu diperhatikan Tempat pembuangan sementara Di wilayah Donggalan Kodi ini kemarin ada Ada empat Tiba-tiba Satu kali Hilang semua Bak-bak sampahnya itu Baik artinya Bak-bak sampah itu sebenarnya ada Di beberapa titik Kemarin ada di empat titik Kemudian Nah Kemudian sekarang ini Ditarik mungkin ya Dihilangkan Ditarik semua oleh dinas lingkungan hidup Dan Tidak ada lagi Baik Jadi Pak Imam dan juga warga setempat Membuang sampah rumah tangganya kemana Pak? Gak usah ya Saya seluruh anak-anak buang keseberang Di dekat kantor gubernur Oh Baik Nah jauh Jauh Di wilayah Palu Barat ini Hampir tidak Hampir kurang Itu barang kali Pak Takutnya lagi nanti Masyarakat Sembarang Membuang sampah Karena saya lihat Di jalan Ke donung Jalan Itu banyak sampah-sampah Di pinggir jalan lagi Yang berserahkan Ya mulai bertumpuk lagi Begitu ya Ya mulai tertumpuk Baik Begitu Pak Terima kasih banyak Pak Terima kasih Pak Imam di Donggala Kodi Menyampaikan aspirasinya terkait dengan tempat pembuangan sampah Ini bak-bak sampah yang biasanya ada di beberapa titik Akhirnya setelah dilihat lagi sudah tidak ada Mungkin sudah ditarik oleh instansi terkait Dan masyarakat setempat pun juga akhirnya kesulitan untuk membuang sampah rumah tangga mereka Betul Warga mungkin jadi bingung ya Awalnya saya biasanya membuang di situ tapi kemudian tidak ada lagi tempat pembuangan Tentunya ini menjadi catatan tersendiri juga Dikarenakan kita juga akan mau menuju ke Mengejar Piala Adipura Sebaiknya memang Masyarakat pun juga diberikan tempat Untuk Itu tadi ketersediaan Bak-bak sampah ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat Untuk Membuat lingkungan mereka jauh lebih bersih Baik Arya Baik Terima kasih untuk partisipasi Anda pemirsa Dalam aspirasi masyarakat Informasi kami lanjutkan dalam segmen Klik Sulampah berikut ini Saudara berita datang dari Sulawesi Selatan Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polrestades Makassar Menggagalkan peredaran narkotika jenis liseric asik Di Timil Maaf maksud kami Di Timil Lamit atau LSD Dari salah seorang warga jalan Todopuli Makassar Pena hijau kasus COVID-19 Hal ini dikarenakan tidak ada lagi warga yang dirawat di lokasi sentra industri kecil dan menengah Yang menjadi lokasi isolasi bagi warga yang terpapar COVID-19 TRI Sultra melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Sulawesi Tengah hari ini Kembali kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim medis yang menjadi keadaan terdepan Dalam penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah dan juga di Indonesia Kembali kami mengucapkan selamat hari guru nasional bagi Anda para guru Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Dian Merdekawati Dan saya Arya Tanjung mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Jangan lupa untuk terus menarakan protokol kesehatan 5M Memakai masker saat Anda berada di dalam maupun di luar ruangan Menjaga jarak Anda, mencuci tangan Anda dengan air yang mengalir Kemudian juga menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dan juga interaksi Kami pamit, selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton